Di sebelah sini, air mengalir ke torrent atau air dari torrent turun ke bawah, bisa kita manfaatkan. Hubungkan ke handphone atau tablet, jadi apakah dia bisa mencas? Ya, ternyata bisa mencas juga ya, hubungkan langsung. Ya, ternyata sudah mengeluarkan ya, di angka 12V. Ya, pegangannya 12V, jadi kalau kita lepas, dia mati, ya, kita connect, dia hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTES. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Jadi, di depan sudah ada ya, alat mikro, hidro, jadi turbin mini ya, untuk mengeluarkan listrik dari tenaga air. Yaitu mini hidro. Dengan outputnya mencapai 12V. Dan alatnya sangat kecil ya. Oke, kita lihat perjelas. Jadi, seperti ini ya. Dia memakai drat setengah in, drat luar. Dan kita bisa memakai drat dalam setengah in ya. Jadi, kalau untuk memasang, seperti ini. Ya, jadi untuk yang belum mendapatkan listrik ya. Daerah-daerah yang belum mendapatkan listrik, sangat berguna sekali alat ini. Yaitu bisa memakai dengan tenaga air, aliran air. Jadi, aliran air bisa kita pergunakan melalui mini turbin hidro. Ini, dan menghasilkan tenaga listrik. Ya, kita langsung cek di dalamnya ya, ada apa saja sehingga bisa mengeluarkan listrik tegangan 12V. Ampernya hanya 200 sampai 300 mili ampere. Oke, kita buka langsung alat mini hidro turbin ini. Oke, sudah terbuka ya. Dan ternyata dalamnya sudah terlihat. Jadi, ada sebuah rangkaian. Seperti modul. Kita akan lihat. Nah, di sini ya. Jadi, di sini ada. Untuk aliran airnya ya. Dan terlihat lubangnya ya. Lubang yang sebelah sini, dia kecil. Jadi, seperti menyembur airnya. Dan menjadi kuat dorongan untuk memutar kipas ini. Dan yang outputnya lubangnya besar. Jadi, seperti ini ya. Oke, jadi di dalamnya seperti ini kipasnya. Dia yang berputar, terdorong air. Dan dilapisi dengan magnet ya. Jadi, ada magnetnya. Nah, di sini magnet sangat kuat. Jadi, yang berputar magnetnya sehingga menghasilkan listrik. Ya, kita lihat lagi. Dia punya komponen. Ya, jadi seperti ini. Dia punya lilitan tembaganya. Seperti ini. Kecil-kecil. Ya. Dan outputnya tiga kabel ya. Ada tiga kabel. Dia masuk ke modul. Ya, jadi ada soketnya. Ya, jadi dilengkapi dengan Ada kondensator ya. Elko. Dan outputnya kabel dua. Yang menghasilkan dua belas volt. Jadi, perlengkapannya hanya seperti ini. Oke, langsung kita pasang lagi. Dan nanti kita tes alat ini. Seberapa besar tegangan yang mengalir. Ya, dilengkapi karet seal ya. Jadi, karet seal jangan sampai lupa. Agar tidak terjadi bocor. Ya, jadi sealnya masuk ke dalam sini. Oke, kita pasang kembali. Besar tegangannya apa benar. Dua belas volt. Dan benar bisa menyalakan lampu. Lampunya LED ya. Ternyata harus yang wattnya tidak terlalu besar. Ya, jadi kita coba di keran ya. Untuk hidromini turbinnya. Kita uji coba di air mengalir pada keran. Nah, jadi seperti ini ya. Kita pasang. Nah, ini alat hidro turbin mini ya. Kita akan tes. Outputnya mengeluarkan berapa volt. Jadi, kita akan uji coba. Oke, kita coba hidupkan air kerannya ya. Apakah mengeluarkan listrik sebesar 12 volt? Ya, sudah hidup. Dan kita cek ulang untuk outputnya. Air sudah mengalir ya. Oke, kita menggunakan Yang sudah ada voltmeternya. Jadi, plus kita hubungkan langsung. Ya, dan negatifnya kita hubungkan langsung. Ya, ternyata sudah mengeluarkannya. Di angka 12 volt. Ya, jadi seperti ini ya. Harusnya 12 volt. Tegangannya 12 volt. Lumayan bisa untuk keperluan yang lain ya. Dan kita akan uji coba ya. Untuk lampu. BC 12 volt. Jadi, apakah menyala atau tidak lampunya. Ya, kita tes. Lampu DC ya. 12 volt. Kita hubungkan di Negatif dan positifnya. Kita kasih beban lampu. Oke, jadi menyala ya. Lumayan bisa untuk Penerangan ya. Jadi, bisa dipungsikan Untuk lampu yang gratis Listrik ya. Jadi, Lampu ini dari mini generator Turbin ya. Nah, ini bisa kita matikan. Seperti ini. Kita nyalakan. Ya. Dan kita uji coba Dengan lampu LED ya. Lampu LED. Oke, lampu LED CoB ya. Seperti ini. Bisa hubungkan positif Dan negatif. Ya. Jadi, lumayan terang ya. Lampu CoB juga ya. Jadi, mini generator Hidro ya. Seperti ini cara kerjanya. Bisa digunakan Di air mengalir ya. Contohnya dari Air torrent Turun ke bawah. Atau dari air pompa Pompa air Naik ke torrent Bisa dilewati dengan Mini generator. Oke, kita akan Buat Untuk charging Handphone ya. Jadi, untuk Acast handphone Apakah bisa Jadi, kita pakai Converter ya. Atau step down Yang merubah menjadi 5V. Jadi, dengan Converter ini Kita bisa Mengecas HP Lewat Mini Hidro Turbin ya. Ya. Kita langsung Konekkan Plus minusnya. Ya, oke. Sudah Menyala. Dan kita Uji coba Untuk Cas Seperti ini NEMCard Apakah dia Bisa Mengecas? Ya, ternyata Bisa ya. Jadi NEMCard ini Bisa Ter-charging Juga ya. Dengan Mini Hidro ya. Atau kita Charge Dengan Tablet ya. Jadi, kita Charging Handphone Kita hubungkan Kita hubungkan Konektornya Sudah terhubung Dan kita Langsung Hubungkan Ke Handphone Atau Tablet Jadi, apakah Dia bisa Mencas Ya, ternyata Bisa mencas Juga ya. Jadi Sudah terbaca Di angka 11% Disini ya. Kita coba Ulang lagi Untuk Mengecas Ya Ya, sudah Terbaca ya. Jadi Bisa buat Mencas Handphone Juga Ya Kita tes ulang Ya Terisi ya. Jadi bisa Serba guna Juga Alat Mikro Hidro Ini Ya, kalau Untuk penerangan Bisa kita Langsungkan Saja ya. Dari Plus minus Ini Lebih simple Tidak Memakai Conforter Jadi Negatifnya Disini Kita Sambungkan Dan Plusnya Kita Konek Ya Langsung Menyala Ya Jadi Ini Alat Dia Punya Mini Turbin Ya Hidro Hidro Air Yang Mengalir Bisa kita Pergunakan Untuk Listrik Gratis Ya Jadi Selang Untuk Keran Kita Uji Coba Ya Menggunakan Selang Keran Kita Uji Coba Dan Menghasilkan Listrik Jadi Kalau Kita Lepas Dia Mati Ya Kita Connect Dia Hidup Ya Jadi Alatnya Cukup Ditaruh Di Sebelah Sini Air Mengalir Ke Torrent Atau Air Dari Torrent Turun Kebawah Bisa Kita Manfaatkan Ya Jadi Sampai Disini Ya Untuk Sharing Atau Berbaginya Mini Hidroturbin DC 12V Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh